Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari hasil keterangan pelaku, tim berkoordinasi dengan kantor wilayah Direkturat Jenderal Biara Joke, Jawa Barat, untuk menugaskan anggotanya melakukan pemantauan karena wilayah Bekasi berada di luar wilayah kerja Kanmil Jakarta. Jadi mobil ini sudah kita tindak nih, cuma kita taruh lagi posisinya untuk melihat reaksi daripada karyawan. Kalau mobil ada, mereka pasti datang kerja. Kalau kerja baru kita masuk ya. Selama dalam pemantauan tim, rumah tersebut tidak ada aktivitas dan dalam keadaan terkunci. Kita putuskan keesokan harinya untuk melakukan penggeledahan. Tim kami dari kantor wilayah Jakarta sudah siap. Hanya menunggu dari Pak RT setempat untuk menampingi kami untuk melakukan atau melaksanakan penggeledahan rumon. Setelah melengkapi berkas administrasi penggeledahan, kita berkoordinasi dengan pihak RT, RW, dan pihak kepolisian setempat untuk melakukan proses penggeledahan. Dan ternyata benar, setelah kita masuk ke rumah, kita dapatkan ratusan karton minuman keras, cairan alkohol, peralatan, dan bahan penunjang lainnya. Ini sudah jadi nih, tinggal dikemas ke dalam botol. Pada saat proses penggeledahan, warga antusias sekali dalam mendukung proses penggeledahan tersebut. Nggak, apa namanya, nggak punya pemikiran apa-apa? Nggak punya pemikiran apa, karena kan ini dari dulu kan ada orang yang tempatin sini, terus pindah, saya pikir ada orang baru, jadi saya pikir ya sudah lah. Semua barang bukti sudah kami amankan, dan akan kami bawa ke kantor wilayah Jakarta untuk diproses lebih lanjut. Kenapa Bia Cuka itu melakukan pengawasan terhadap minuman keras? Karena minuman keras itu termasuk satu dari tiga barang yang dibungut cukai. Khusus untuk minuman keras, barang ini merupakan barang yang memiliki karakteristik konsumsinya harus dikendalikan. Peredarannya harus diawasi. Barang ini bisa memiliki dampak negatif kepada masyarakat. Sehingga kenapa Bia Cuka itu kemudian melakukan pengawasan terhadap peredarannya. Dari hari ini kita ingin menyampaikan hasil penindakan dari operasi besar-besaran. Operasi ini secara langsung dipimpin oleh Ibu Kakang Wil. Hasilnya adalah telah dilakukan penindakan terhadap sekitar kurang lebih 2 juta batang rokok. Potensi kerugian negara sebesar hampir 1 miliar atau 900 ruta. Kemudian hasil yang kedua, penindakan terhadap iras sebanyak 12.967 botol. Setara dengan 6.181,4 liter. Dengan potensi kerugian negara sebesar kurang lebih 4 miliar 645 juta. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya undang-undang cukai, pelanggaran terkait dengan pabrik yang tidak mempunyai izin dan perusahaan yang tidak mempunyai pita cukai, sesuai dengan pasal 50 dan 54 undang-undang cukai dapat dikenakan pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun dan pidana denda minimum 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan maksimum 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Terima kasih telah menonton!